Intro Dengar alasan Haris Friza mencintainya, Cutsifa berurai air mata Haris Friza belum lama ini membuat sang istri, Cutsifa berurayan air mata saat mengungkap alasannya mencintainya Momen ini terjadi saat Cutsifa dan putrinya, menjadi bintang tamu dalam program tayangan ini Saat itu, Haris Friza secara tiba-tiba mempertanyakan alasan Cutsifa hingga kini masih bertahan menjadi istrinya Mengingat, Haris Friza sempat santer digosipkan menjalin hubungan dengan Cutsifa beberapa bulan yang lalu Aku mau tanya sama kamu, dari segala kekurangan dan keburukan aku sebagai suami Kenapa sampai detik ini kamu bisa bertahan menjadi seorang istri Haris Friza, tanya Haris Friza Cutsifa saat itu tak bisa menjawabnya dengan alasan bingung Ia pun mempersilahkan sang suami terlebih dahulu untuk memberikan jawaban Pernyataan Haris Friza itulah yang membuat Cutsifa terharu dan meneteskan air matanya Kalau gue bisa aja ninggalin Cutsifa, gue sama Sifa mungkin kelihatan sempurna di depan orang-orang Tapi kita pun banyak kekurangannya Ada satu hal yang membuat gue sama Cutsifa jadi problem, dari kecil sampai yang besar, kata Haris Friza Kalau memang dia diturunkan sama yang di atas itu benar Dia jodoh gue, itu benar Tapi ada satu alasan kenapa ibaratnya sampai kapanpun aku akan berusaha memperbaiki diri aku dan mempertahankan rumah tangga kita Lanjutnya Tangis wanita yang disapa dede ini pun pecah Ia bahkan sempat mempertanyakan keseriusan ucapan suaminya itu sambil berusaha tertawa sembari menghapus air matanya Ini beneran apa enggak sih? Tanya Cutsifa berusaha menghapus air matanya Ini aku serius Buat semuanya cinta pertama itu mungkin tidak akan pernah jadi cinta sejati Tapi kalau menurut aku Cinta orang tua ke anak atau anak ke orang tua itu tidak ada batasnya Tapi kalau cinta sejati sama pasangan itu Cinta sejati dimana saat pasangan kita bisa mencintai kekurangan kita dan menerima apa adanya Itu yang namanya cinta sejati Bukan karena kebaikannya aja Ucap Haris Friza Kamu kok nangis sih Jangan nangis dong sayang Tandas Haris Friza sambil memeluk Sifa Dikutip dari kanal youtube geserunian rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 Pasangan selebriti Haris Friza dan Cutsifa sudah menikah sejak tahun yang lalu Namun ternyata Haris Friza menyimpan sebuah rahasia yang belum banyak publik tahu Haris Friza sempat berniat untuk mengatur ulang jadwal pernikahan dengan Sifa meski semua persiapan sudah siap Hal tersebut diungkap pada video yang dihimpun dari salurannya Ini aku ceritain ya aku dulukan playboy Dan aku ceritain kenapa aku menikahi Cutsifa Ujar Haris Friza Gue bongkar disini ya Sejujur-jujurnya Ini Cutsifa juga udah tahu Lanjut Haris Friza Haris Friza menjelaskan jika dirinya sebenarnya tidak mau ingin buru-buru untuk menikah Waktu sama Cutsifa gue masih banyak dimana-mana Penjajakan yang lain-lain Lanjut Haris Friza menceritakan Haris Friza pun melanjutkan jika dirinya sempat mengucap untuk mengajak menikah Cutsifa Emang gue sayang sama Sifa Yaudah aku ajak nikah dan Sifa jawab Yaudah siap Ujar Haris Friza lagi Terus mau mendekati semua Udah disiapin semua hal Ingat banget pas bulan puasa banyak banget godaannya Kan acara banyak jadi aku ketemu sama cewek yang ini mantan yang ini Pokoknya banyak deh godaannya Ujar Haris Friza Haris Friza pun mengatakan bahwa dirinya berniat untuk menyudahi dan membatalkan pernikahan Pas aku mau ketemu dia Gue berat mau ngomong tapi akhirnya gue ngomong muka Cutsifa itu biasa banget Lanjut Haris Friza Akhirnya aku ngomong Eh bukannya aku belum siap aku mau mundur aja tahun depan Pokoknya aku itu alesan aja sebagai laki-laki itu semua cuman alesan Jelas Haris Friza Cutsifa cuman diem aja Dia cuman bilang gini Yaudah aku kan perempuan Gimana baiknya kamu aja Gitu Ujar Haris Friza Mendengar ucapan dede tersebut Haris Friza justru mantap menikahi ibu dari anaknya tersebut Haris Friza menambahkan jika dirinya sadar jika perempuan cantik memang banyak Namun perempuan baik itu tidak datang dua kali Pada kesempatan itu Haris Friza menegaskan jika dirinya tidak pernah terbayangkan untuk berpoligami Kalau hidupkan kita gak tahu ya Tapi kalau dari hati kecil saya-saya gak pernah berpikir sampai sana Jelas Haris Friza Haris Friza menjelaskan jika dirinya selalu memikirkan hati Cutsifa Cutsifa bukan hanya sekedar istri Tapi juga ibu dari anaknya yang harus saya jaga Jadi gak pernah terbesit untuk hal tersebut Pungkas Haris Friza Dikutip dari kanal youtube Gesrin Walisin Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 Heboh Cutsifa dan Haris Friza ciuman saat live tiktok Waspadai 5 dampak buruk pamer kemesraan Nama Cutsifa dan Haris Friza kembali banyak diperbincangkan warganet Kali ini pasangan tersebut membuat heboh lantaran diduga berciuman saat sedang berjualan melalui tiktok live Setelah itu banyak warganet yang berkomentar bahwa apa yang mereka lakukan berlebihan Sekalipun telah menjadi suami istri Tidak seharusnya mereka terlalu pamer kemesraan Namun, sebenarnya adakah dampak negatif dari terlalu sering pamer kemesraan? Simak ulasan berikut Dampak buruk pamer kemesraan Mengutip dari laman Brightside Berikut adalah dampak buruk pamer kemesraan yang sebaiknya Anda pertimbangkan sebelum melakukannya 1. Terlihat tidak tulus Beberapa orang menilai bahwa pasangan yang terlalu sering pamer kemesraan justru sedang berusaha menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!